Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak, pagi, 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 luar biasa. Selamat pagi. Gimana nih kabar kalian, sehat semuanya? Alhamdulillah Bapak, luar biasa. Alhamdulillah sehat Bapak. Oke, kalau begitu. Karena sekarang sedang musim penyakit, kalian jaga kesehatannya. Dan sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, siap Bapak. Oke, teman-teman semua. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa untuk percaya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada topik. Lalu apakah ada teman-teman yang belum masuk kelas? Kalau ada, kita tunggu sebentar. Kayaknya sudah cukup deh, Pak. Alhamdulillah. Tidak ada pakeknya, Pak. Oke, terima kasih, Mario. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi di pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang mitigasi bencana alam. Dan Bapak juga sudah memberikan beberapa referensi kepada kalian untuk dibaca. Pada pertemuan selanjutnya, kita sudah membahas sedikit tentang mitigasi bencana, kan? Namun, apakah dari kalian yang masih ada yang ingat apa itu bencana? Saya, Pak. Iya, Pak Sabrina. Bencana itu adalah konsekuensi dari gabungan aktivitas alam dan juga manusia, Pak. Iya, betul sekali. Terima kasih, Sabrina. Nah, jadi kalau menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 itu, bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Nah, di dalam undang-undang yang sama juga dibagi menjadi tiga jenis. Ada yang bisa saya sebutkan dan jelaskan apa saja tiga jenis itu? Saya, Pak. Iya, apa, Wulia? Yang pertama ada bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, keparingan, banjir, tanah loksor, dan lengkapat. Oke, ada yang bisa jelasin yang kedua? Saya izin menjelaskan yang kedua, Pak. Silakan, Mario. Yang kedua itu ada bencana non-alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam. Contohnya itu seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang bisa jelasin yang ketiga? Saya, Pak. Oke, silakan. Yang ketiga ada bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya seperti konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat dan teror. Baik, terima kasih kepada Aulia, Mario, dan juga Awa atas jawabannya. Hebat nih, masih pada ingat semua. Oke, selanjutnya Bapak izin memafarkan materi untuk memberjenas jenis-jenis bencana tersebut. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Jelas. Sudah, Pak. Oke nih, Bapak punya satu gambar nih. Kira-kira ada yang bisa kasih pendapat tentang gambar ini? Saya, Pak. Silakan, Taufik. Itu tanah longsor, Pak. Biasanya tanah longsor itu terjadinya pada musim hujan, Pak. Betul sekali. Tanah longsor itu umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Oke, kita lanjut. Karena bagian pengertian bencana tadi sudah dibahas, kita langsung saja ke bagian jenis dan karakteristik bencana. Yang pertama ini ada bencana alam geologis. Gambar pertama adalah letusan gunung api, yang merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang kita kenal dengan sebutan eropsi. Di samping ini ada karakteristiknya. Kita lanjut. Bencana alam geologis yang ketiga, yaitu gempa bumi. Merupakan sebuah peristiwa berbincangnya bumi, yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng, patahan aktif, aktivitas gunung api maupun runtuhan batuan. Dan di samping ini ada karakteristiknya juga. Gambar yang keempat, yaitu tsunami, merupakan peristiwa yang berkaitan dengan gelombang lautan. Nah, untuk kerusakan yang ditimbulkan dari bencana tsunami ini cukup besar apabila sampai ke daratan. Di samping ini ada karakteristiknya juga. Nah, kita masuk ke bencana alam klimatologis. Untuk gambar yang pertama, ada banjir. Di mana banjir merupakan terendamnya suatu daratan karena volume air yang meningkat. Nah, untuk di Indonesia sendiri banjir menjadi mudah terjadi karena kita letaknya berada di daerah tropis yang mengakibatkan curah hujan berintensitas tinggi setiap tahunnya. Di samping ini ada karakteristiknya. Nah, yang kedua, bencana alam klimatologisnya itu adalah badai. Badai merupakan peristiwa alam yang diakibatkan oleh gangguan atmosfer secara dahsyat di darat dan di air. Bencana ini menjadi ancaman karena sebagai akibat dari dampak yang ditimbulkan itu cukup besar. Nah, ini ada tanda-tanda terjadinya tornado. Lalu kita lanjut ke gambar yang ketiga, bencana alam klimatologis, yaitu kekeringan. Kekeringan merupakan ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat biasanya itu gagal panen, kelaparan, kebakaran hutan, kerusakan tanah, wabah penyakit, dan lain-lain. Ini ada pembagian atau klasifikasi kekeringan berdasarkan akibatnya, yaitu ada alamiah dan juga manusia. Selanjut, gambar yang keempat, bencana alam klimatologis, yaitu kebakaran hutan. Merupakan peristiwa terbakarnya hutan yang biasanya dapat disebabkan oleh manusia dan juga secara alami. Dampak yang dihasilkan itu berupa kerusakan hutan, polusi udara, wabah penyakit, dan juga dapat menghambat aktivitas masyarakat. Nah, ini ada penyebabnya secara alami dan juga karena faktor manusia. Dan di sini kita masuk ke siklus penanggulangan bencana. Di mana merupakan nama lain dari mitigasi. Merupakan rangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisir resiko dampak dari suatu bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun kemampuan dalam menghadapi bencana. Kita lanjut, di sini ada perencanaan mitigasi dari peraturan kepala BNPB. Terdapat empat, yang pertama itu ada rencana mitigasi, yang kedua ada rencana kontingensi, yang ketiga ada rencana operasi, dan juga yang terakhir ada rencana pemulihan. Nah, itu pemaparan dari Bapak mengenai jenis dan karakteristik bencana. Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak ingin bertanya. Tujuan dari mitigasi bencana itu sendiri apa ya, Pak? Oke, terima kasih ya, Wulia, atas pertanyaannya. Tujuan dari mitigasi bencana itu sendiri, ada beberapa. Yang pertama itu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, lalu menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, maupun menyeluruh. Lalu menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Dan yang terakhir itu juga mendorong semangat gotong royong antar masyarakat, kestia kawanan, dan juga kedarmawan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Hai ya, Pak. Ya, silakan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mitigasi bencana. Salah satunya itu seperti aktif dalam kegiatan identifikasi masalah kebencanaan, lalu memberikan usulan atau pendapat untuk mengurangi resiko bencana. Peduli akan upaya untuk mengurangi resiko bencana, menunjukkan upaya bahwa permasalahan bencana merupakan tanggung jawab bersama, ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana yang diadakan, lalu aktif dalam mengevaluasi berbagai kegiatan mitigasi bencana itu sendiri. Nah, karena kita sudah di penghujung kelas, namun sebelum Bapak mengakhiri kelas ini, Bapak ingin memberikan puis supaya kalian tetap ingat terhadap materi yang baru saja Bapak berikan, dan juga terhadap materi yang pertemuan sebelumnya juga kita bahas. Nanti yang jawab adalah nama yang Bapak sebut ya. Sementara Bapak, share dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, untuk pertanyaan pertama silahkan kepada Iqbal untuk dijawab. Jawabannya itu fals, Pak. Oke, kita jawabnya fals. Keren sekali, Iqbal. Kita lanjut ya, pertanyaan kedua. Silakan, Iqbal lagi untuk menjawab. Ada berapa proses dalam perencanaan penganggulan bersama? Kalau menurut peraturan kepala BNPB itu ada empat, Pak. Oke, coba kita jawab ya. Ya, benar sekali. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Silakan Sabrina untuk menjawab soal yang ketiga. Jawabannya true, Pak. Menghargai budaya lokal, salah satu tujuan mitigasi ya. Ya, benar sekali. Kita lanjut. Pertanyaan keempat. Mario, silakan jawab, Mario. memberikan informasi memberikan informasi yang salah kepada publik tentang penanggulangan bencana, Pak. Oke, coba kita jawab ya. Ya, benar sekali, Mario. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Soal nomor lima. Terjadi hujan es di sekitar lokasi tanda datangnya bencana tornado. silakan, Taufik. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Benar. Coba ya. Jawabannya true. Ya, benar sekali, Taufik. Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Soalnya segitu dong, Pak. Iya, kita lima dulu. Untuk menguji apakah kalian masih ingat ada materi atau tidak. Nanti kita lanjut di pertemuan sebelumnya. Terlalu gampang, Pak, buat kita, Pak. Nah, terima kasih, anak-anak. Keren sekali karena kalian masih ingat dengan materinya. Dan jawabannya itu benar semua dari lima pertanyaan yang sudah Bapak buat. Mungkin pertemuan hari ini, di pagi ini, sampai sini saja. Jangan lupa untuk dibaca kembali materi tentang mitigasi karena akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.